Ini yang kedua ya, yang minggu lalu dari pihak bagian hukum Molda Metro tidak hadir, maka baru hari ini dan memperkenalkan kuasa hukum dari masing-masing pihak, dari Koda dan dari pihak Lady Marcela. Nah, terkait kasusnya ini adalah kriminalisasi. Jelas ya, bahwa ini telah terjadi kriminalisasi terhadap Lady Marcela. Ini kalau kita balik ke belakang, ini kasus pengadaan sembahku. Sebenarnya bukan 60 M, bukan 60 M, tapi ini sembahku yang mungkin kurang lebih sekitar 60 M lah ya. Tapi kerugian rupiah tidak ada. Kerugian rupiah tidak ada, Lady Marcela ini memang seperti terhipotis oleh sindikat. Sindikat inilah yang memang dominan. Sepertinya ya, melakukan upaya untuk mengkriminalisasi. Karena yang kita lihat itu SPK-nya adalah SPK Bodong, dan itu sudah dilaporkan, dan sudah ada yang ditahan, 3 orang, dari SPK Bodong itu. Namun, dilakukan hubatan perdata, hasilnya memang tanggung rentek. Nah, ketika itu memang ada yang dilaporkan oleh LM, ya, bahwa seseorang bernama L itu harus, ya, ditetapkan menjadi tersangka. Ya, namun di SPK kan, ini pututnya dari SPK 3 tempoh hari. SPK 3 itu di-profit, karena di SPK kan di-profit, ternyata ditolak oleh pengadilan yang LM sendiri profit. Sepertinya ini balas dendam, ya, karena profitnya, karena SPK 3-nya di-profit, sehingga muncullah pemeriksaan, menetapkan tersangka, menjadikan tersangka, dan akhirnya menahan saudara-saudari LM hingga hari ini di Polda Metro. Nah, itulah inti daripada kriminalisasi. Kalau ada perlulian, saya pikir sudah ada putusan perdata untuk tanggung rentek. Tetapi kok masih ada usaha-usaha untuk memocokkan dan mencari barang bukti? Barang bukti ini belum ada, dua. Di dalam Tuhab itu, dua barang bukti itulah sebenarnya alat bukti yang bisa menahan seseorang. Ini alat bukti tidak ada, bahkan sampai diperpanjang pun penahanan, masa penahanan, sampai kemarin pun masih dicari barang-barang bukti itu. Nah, itulah garis besarnya kenapa ini menjadi satu kriminalisasi yang tidak mencari keadilan, mencari kebenaran, keadilannya hakiki. Itu yang kita kejar. Ya, saya pikir kalau ada kriminalisasi.